Eksekusi lahan yang merupakan hasil keputusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui pengadilan negeri Sorolangun di Desa Teluk Kecimbung, Kecamatan Batin Lapan, Kebupaten Sorolangun berlangsung ricu. Nah, bagaimana beritanya? Ini dia. Perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit PT. Sukses Gemilang Palm SGP mengerahkan keamanan dan para pekerja untuk menghalagi proses eksekusi. Suasana memanas dan terjadi bentrok antara perusahaan yang mengerahkan keamanan dan pekerjanya bersama aparat kepolisian di depan halaman perusahaan PT. SGP yang akan dilakukan eksekusi pengusuran. Bentrok terjadi saat akan dilakukan eksekusi lahan yang dilakukan penggugat yang telah memenangkan perkara perebutan lahan. Walaupun terjadi bentrok, namun eksekusi tetap dilakukan. Indra Cahaya, Kuasa Hukum Idalaila menjelaskan perusahaan PT. SGP yang mencaplok dokumen seluas 7,8 hektare milik Idalaila akan dieksekusi rata dengan tanah. Eksekusi ini sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum sebagai panglima tertinggi di Indonesia. Proses konstatering itu adalah ketentuan undang-undang sebelum dieksekusi objek perkara maka dilakukan konstatering untuk memastikan yang mana yang menjadi objek perkara. Sehingga dieksekusi tidak boleh harta orang. Nah, itu sudah dikasih tanda semua dari patok ke sana 7,8 hektare dari sini sampai ke sungai. Itulah objek yang kami sengatakan akan kami ratakan sama tanah kecuali ada cara-cara yang lebih bermartabat untuk menyelesaikannya. Kami datang ke arah sini bukan untuk merusak orang untuk menutup hak idalaila admin di Akasa tanahnya yang dicaplok dan direkayasa administrasinya dan kami menang sampai tingkat peninjauan kembali. Dalam proses eksekusi, petugas menggerahkan ratusan personil keamanan dari TNI Polri dan Bribok. Satu unit ekskavator siap melaksanakan tugasnya untuk melakukan eksekusi. Selamat pria di Jek TV Melaporkan.